Pak Jekah kan dua kali menjadi wakil presiden, bedanya apa Pak? Antara dengan WAPRES yang pertama dengan yang kedua. Sehari setelah pelantikan mau piknik atau mau istirahat? Karena ini kan sekarang mulai dihangatkan lagi nih Pak Jekah. Pak Jekah sendiri pendapatnya bagaimana? Banyak pihak ingin percepat, September contohnya. Kalau terkait dengan isu-isu tentang radikalisme, kemudian ya dan sejenisnya lah. Kalau bentuk deradikalisasi yang selama ini dilakukan efektif gak sih? Tapi kalau mereka misalnya mengatakan sering menuding pemerintah mengkriminalisasi ulama dan sebagainya. Sampai ada kemudian tokoh yang harus pergi ke Arab Saudi gitu kan. Lalu kemudian Habib Rizik untuk susah pulang. Apakah hal-hal seperti ini juga sebetulnya biasa saja? Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di newsmaker.medkom.id. Sobat Medkom, ini sekarang kita sedang berada di kantor Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena itu kita akan wawancarai secara eksklusif dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kala. Nah, apa saja yang akan dibicarakan? Banyak. Kita akan bicara setelah jadi Wakil Presiden, Pak JK mau kemana? Lalu kita juga akan membicarakan bagaimana postur kabinet sebaiknya ke depan. Dan menteri-menteri seperti apa yang harusnya dipilih oleh Presiden terpilih ke depan. Lalu juga bagaimana pandangan Pak JK terhadap Golkan? Pandangan Pak JK terhadap kasus Habib Rizik atau tuduhan kriminalisasi ulama? Pokoknya sepantengin, simak wawancara saya dengan Yusuf Kala. Sobat Medkom, bersama kita sudah hadir Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Yusuf Kala. Pak JK, apa kabar Pak JK? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Pak JK ya? Semakin mendekati, apa namanya, selesai purna tugas? Semakin padat atau semakin? Iya, tetap biasa banyak kegiatan-kegiatan. Tapi interview juga banyak. Oh, interview semakin banyak ya? Kemarin kan ada pameran juga itu yang di ini. Terus beberapa saat yang lalu kan Pak JK menghantar Pak Ma'ruf Amin. Apa saja itu Pak yang di... Apa maksudnya, apa itu tujuannya itu? Oh pertama, saya undang Pak Ma'ruf Amin ke si kantor ini untuk... Membrief tentang apa itu tugas-tugas Wakil Presiden, apa yang harus dapat dikerjakan dan bagaimana caranya, bagaimana posisinya, dan juga isu-isu yang berkembang pada dewasa ini yang harus diselesaikan. Jadi, kalau dulu Pak JK, dari awal belum pernah ada hal model-model seperti ini? Ya, kalau saya sendiri, karena saya itu punya rintetan atau mulai dari Menteri Mengko Wapres, jadi saya sudah tahu tugas-tugas pemerintahan. Oh iya, sebelumnya jadi Menteri pernah jadi Menteri. Sebelumnya Menteri Mengko, jadi bertahap lah. Bertahap. Kalau Pak Ma'ruf Amin kan baru dari pemerintahan langsung jadi wapres, jadi perlu mendapat pengalaman-pengalaman. Kalau, nah sini kan sebentar lagi nanti di bulan Oktober, Pak JK sudah purna tugas. Mau pulang kampung lagi? Kampung saya seluruh Indonesia. Oh, seluruh? Jadi jangan salah tafsir ya, jadi bahwa kampungnya Pak JK ini seluruh Indonesia, dimanapun kampung. Kegiatan utamanya apa Pak JK nanti? Ya, kembali urusan sosial, dengan PMI dan lain-lainnya, kemudian pendidikan saya, Dewan Penyantun atau Wali Wakmana di banyak universitas Indonesia. Urus keagamaan, di Dewan Masjid ya. Dan pengalaman saya waktu jedah jadi wapres, itu banyak diundang untuk memberikan ceramah, kuliah umum, di banyak tempat, di universitas atau di lembaga-lembaga lain. Termasuk misalnya peran-peran internasional? Ya, dulu juga saya, contohnya banyak organisasi yang mengundang jadi pengamat, pemilu contohnya di banyak negara, atau ada masalah-masalah perdamaian selalu ingin diberikan pandangan atau nasihat malah di beberapa negara. Nah, ini peran-peran seperti itu masih tetap akan dimainkan ya? Iya, insya Allah. Itu kan hidup ini harus bermaknalah. Iya, paling baik bagi manusia yang lain. Nah, sekarang kita bertanya nih, Pak JK kan dua kali menjadi Wakil Presiden dengan dua Presiden yang berbeda. Bedanya apa Pak? Antara dengan wapres yang pertama dengan yang kedua? Sama-sama mempunyai kelebihan dan cara berbeda-beda, walaupun cara berbeda-beda. Kalau zaman Pak SBY, itu ada semacam pembagian tugas saya dengan beliau. Saya lebih banyak mengurus masalah-masalah ekonomi, atau masalah kesejahteraan. Iya, iya. Juga masalah perdamaian contohnya. Kalau sekarang itu semuanya kita rapatkan. Jadi apapun isu-isu, mulai dari besar sampai kecil itu dirapatkan. Jadi kita ambil keputusan bersama. Iya, iya. Mulai dari masalah-masalah ekonomi besar sampai urusan sampah. Oh, iya, iya. Jadi apakah karena itu maka dulu itu kan Pak JK sering orang menyebut Pak JK itu bukan RI 2, tapi RI 1,5. Lalu kemudian sekarang kembali normal menjadi RI 2. Kalau ada pendapat seperti itu, bagaimana Pak? Iya, bisa saja. Walaupun seperti saya katakan tadi, salah satu ciri kepimpinan Pak Jokowi itu ialah kolektivitas. Kolektivitas. Iya, jadi diambil keputusan secara kolektif. Jadi yang dulu pembagian tugas, sekarang kolektivitas. Lebih efektif mana Pak? Ya, tergantung keadanya. Dulu-duanya bisa efektif. Iya, iya. Berbeda. Kebenarnya zaman dulu lebih cepat. Nah, kalau bagi Pak JK kan dulu Pak JK bahkan sering disebut JK itu singkatan dari jalan keluar. Karena beberapa persoalan bisa diselesaikan secara cepat. Nah, kalau kali ini apa persoalan yang belum diselesaikan secara cepat? Agak kesulitan diselesaikan secara cepat. Iya, kondisinya berbeda. Walaupun apa yang dihadapi itu awalnya sama. Kita awal 2004 itu ekonomi kita hanya tumbuh sekitar 4%. Ini pun juga kita mulai dengan 4,5%. Jadi akibat krisis 2008 berlanjut sampai sekarang kemudian ini masalah ekonomi yang masih menjadi suatu masalah yang sangat penting dari secara keseluruhan negeri ini yang kita harus tingkatkan. Ada peluang-peluang yang dihadapi, ada tantangannya, tapi karena ada masalah luar, ada masalah ke dalam, di dalam juga memang harus kita selesaikan. Seperti itu. Dan juga kalau masalah politik ya kelihatannya sudah mulai tenang ya. Tenang, sudah ada pertemuan-pertemuan yang baik, malah masalah sosial itu selalu hubungannya dengan kemampuan ekonomi kita. Nah, masalah kemarin tadi pertemuan-pertemuan, termasuk pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Tempohari, ada yang bilang Pak Jika termasuk ada yang di belakang desain itu. Betulkah? Kalau yang terakhir saya tidak ikut, tapi yang pertemuan pertama penyelesaian yang pertama supaya menghentikan segala macam aksesor, iya saya, saya menyelesaikannya. Pak, yang awal-awal langkah-langkah awal bagaimana membuka jalannya gitu ya. Nah, apa sih pentingnya pertemuan-pertemuan seperti itu Pak? Sebenarnya pertemuan itu karena kita tahu semua dalam setelah pemilu, timbul polarisasi di masyarakat. Dan timbul demo-demo, kalau di atas, selalu kompak, maka di bawah akan ikut. Jadi kenapa pentingnya pemimpin itu rekonsiliasi, agar di bawah juga rekonsiliasi. Ya, jadi atas lalu kemudian bawah ikuti. Tadi kembali kepada persoalan-persoalan tadi yang Pak Jika sebut ekonomi dan seterusnya. Beberapa kali kan Pak Jokowi di pemerintahan kali ini, itu ya dalam tanda kulip sering menekankan kenapa sih proses perizinan itu selalu berbelit-beli. Lalu kemudian investasi menjadi agak berkurang kepastian, susah sekali di depan. Pak Jika merasakannya apa itu? Ada dua hal yang penting. Pertama, sistem pemerintah kita terlalu, SLO-nya atau strukturnya terlalu panjang. Birokrasinya? Birokrasinya panjang. Mulai daripada menterinya, dirijennya, direkturnya, kepala, bagiannya kemudian sub-bagian itu semuanya ingin berperan sehingga lambat itu. Karena itu maka kita harus kurangi, potong itu, eselon-eselon yang panjang itu. Kedua, juga ada unsur kehati-hatian yang berlebihan. Kehati-hatian yang berlebihan? Iya, di antara birokrat karena takut. Takut salah, nanti kalau salah bisa dimasuk penjara oleh KPK, oleh kejaksaan, polisi. Ketakutan yang berlebihan ini menyebabkan kelambatan. Tapi faktanya kan, itu ketakutan yang beralasan Pak Jika. Iya, tapi kadang-kadang berlebihan. Tidak ada yang mau ambil tanggung jawab. Tidak ada yang berani ambil tanggung jawab. Nah, ini pending aja, pending terus, pending terus. Padahal kalau ada yang mengambil tanggung jawab, sebetulnya nggak ada persoalan. Bisa saya, semua pernah takut. Ya, dengan banyak kasus-kasus yang seperti dirut PLN masuk penjara, dirut ini, bekas dirut Pertamina masuk penjara, semuanya itu menyebabkan, wah, kalau kita bertindak salah nanti, keliru, merugikan nanti dianggap pidana. Semua itu menyebabkan kehati-hatian yang berlebihan. Kehati-hatian yang berlebihan, itu karena desain aturannya atau orangnya? Ya, tentu orang terpengaruh kepada, semua orang tidak ada yang mau ambil risiko yang besar. Tidak ada yang ambil risiko. Karena walaupun itu kesalahan administratif, bisa menjadi pidana. Nah, Pak JK kan beberapa kali bahkan sampai hadir ke pengadilan. Bahkan sebagai seorang wakil presiden, Pak JK memberi contoh berani untuk hadir ke pengadilan. Menjadi saksi. Apa motivasinya itu? Pertama, kalau saya yakin ya bahwa teman-teman itu atau bekas saya punya bawahan itu dikriminalisasi dengan menurut pandangan saya tidak sepadan, ya saya berlain. Apakah itu bagian dari tadi itu untuk menghilangkan rasa takut birokrat itu? Iya, itu juga berasa bahwa kita ada solidaritas. Jadi, contohnya seperti ada bahwa Praha Menteri hanya karena melanggar aturan keuangan, kemudian aturan itu sudah dicabut, tapi masih dikenakan hukuman, yaitu saya ke pengadilan. Apa setelah Pak JK ke pengadilan, ada efeknya nggak, Pak Tuhan? Ya, tentu saja. Tapi ada yang dikurangi, ada ya juga tetap saja hukumannya. Kayak Jirohaci dengan Surya Dharma. Ya, permohonannya tidak dipenuhi, Pak Bapak. Itu. Walaupun saya disaksi, saya sayangkan juga karena saya menjelaskan hal-hal yang menurut saya tidak melanggar. Nah, Pak JK kan peran Pak JK di politik juga tidak kalah besar dibanding dengan di ekonomi. Peran Pak JK sekarang di Golkar. Nah, Golkar ini kan sekarang mulai dihangatkan lagi nih Pak JK. Dengan munas dan tawaran munas yang dipercepat. Pak JK sendiri pendapatnya bagaimana? Pertama, saya bukan pengurus Golkar lagi. Sehingga saya tidak punya hak suara ataupun mengambil keputusan atau turut mengambil keputusan. Jadi saya menyerahkan semua ke pengurus yang lama. Tapi Golkar itu atau partai lain pun, kalau menjelang munas atau kongres, ya selalu muncul kelompok-kelompok yang bersaing satu sama lain. Karena ya tentu ketua umannya satu, tapi yang ingin bisa tiga-empat orang. Timpulah persaingan-persaingan yang keras, segala macam. Ada yang saling menjatuhkan. Tapi Pak JK kan bagaimanapun kan juga sesepuh Golkar lah yang didengar keterangannya dan didengar suaranya. Kira-kira kan dimintai petunjuk juga. Sejauh pandangan Pak JK sebagai sesepuh Golkar, yang sekarang ini sudah on the right track atau perlu dikencangkan lagi? Perlu juga kita mengapresiasi, walaupun berapa bulan sebelum pemilu, Golkar itu mendapatkan goncangan luar biasa karena ketua umumnya, mantan sekjennya, dan beberapa pengurus lain masuk penjara karena korupsi. Tapi Golkar tetap mencapai suara yang cukup baik. Cukup peringkat ketiga malah ya, dari secara suara. Jadi artinya apapun itu juga patut diapresiasi. Nah kalau ada yang misalnya tadi Pak JK kan pernah mengatakan, ya kan Munas aslinya masih Januari 2020, kenapa nggak sabar menunggu lebih strategis sekarang atau 2 Januari sebetulnya? Sebenarnya itu sederhana melihatnya. Banyak pihak ingin percepat, September contohnya. Itu kan jelas. Kalau September siapa yang menang, dia akan menentukan siapa jadi menteri, siapa melukui jabatan nanti beroktober. Itu aja temanya pasti orang percepat. Tapi saya katakan ya harus sesuai aturan dong. Karena Munas ya dulu Desember, ya aku Desember juga. Oh, sesuai aturan itu sebetulnya lebih-lebih aman, lebih strategis. Nah, bicara soal kabinet, kalau Pak Jokowi nanti misalnya meminta saran Pak JK, Pak JK siap memberikan masukan kah? Ya tentu kalau diminta berdasarkan pengalaman. Kita kan berpengalaman bersama dan juga mempunyai mempunyai pandangan ataupun informasi tentang siapa-siapa yang pantas, mau punya kemampuan, mau punya track record yang baik. Itu kan dibutuhkan untuk menyusun kabinet. Dan juga strukturnya kita sumbangkan pikiran. Nah, kalau untuk ke depan ini Pak, apa yang harus segera di, ini oleh kabinet ke depan, di langkah berdasarkan review kali ini? Ya, siapapun akan menduduki Menteri-Menteri dalam kabinet akan datang, ya harus menaruh perhatian yang utama bagaimana membangkitkan ekonomi kita. Lebih baik lagi, bagaimana tumbuh lebih baik lagi, dan bagaimana solusi menghadapi ekonomi dunia seperti ini, ada peran dagang antara Amerika, yang itu punya pengaruh ke ekonomi kita. Nah, sampai seberapa jauh kira-kira proses percepatan, dan tadi kan Pak Jekah kan bilang cepat, 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 dulu bisa cepat. Sebetulnya ukuran cepat itu bagaimana Pak Jekah? Kalau kabinet itu tidak perlu, ada kan patas deadline-nya 20 Oktober, setidak-tidaknya tanggal 20 Oktober atau 2-3 hari setelah itu kabinet itu tersusun. Kabinet itu harus mengatasi masalah-masalah seperti Jakarta tadi, masalah ekonomi, mungkin masalah politik tidak terlalu masalah lagi, tapi khususnya masalah ekonomi sosial, kita harus selesaikan. 100 hari gitu? Ya, sekarang orang tidak banyak memakai 100 hari lagi, karena penyelesaian masalah-masalah itu juga punya program jangka panjang. Pak Jekah waktu awal jadi WAPRES-nya Pak SBY, dulu di awal-awal yang mengusulkan pembagian tugas itu siapa? Nah itu kesepakatan kami berdua. Kesepakatan ya? Dari sejak begitu sebelum dilantik sudah dinyatakan menang waktu itu ya? Iya, iya. Langsung ada kesepakatan. Ya, supaya lebih efisien. Nah waktu awal-awal itu apa yang Pak Jekah langsung lakukan? Menstabilkan anggaran. Dengan menurunkan subsidi. Karena itu awalnya menaikkan BBM. Memang agak mengalami tantangan, tapi tidak ada cara lain untuk mengamankan anggaran kita. Mengurangi subsidi, mengurangi menaikkan harga BBM, kemudian bagaimana pedagangan jalan, ekspor jalan, investasi jalan. Itu itu intinya. Nah persoalannya kan ternyata masih sama Pak. Sama, hampir sama. Tinggal keberanian. Tinggal keberanian. Nah sekarang kan account defisit kita kan juga terdipicu dari inform minyak antara lain. Karena murah harga minyak dibanding dengan negara lain di sekitar kita, maka orang cenderung untuk agak boros. Dan akhirnya kalau boros makin banyak konsumsi, makin banyak impor, makin banyak subsidi. Nah ini kan sudah menjadi mereknya Pak Jekah lah kira-kira gitu soal BBM dari awal tentang keberanian ini. Kira-kira melihat track record, ya ini Pak Jokowi kan periode kedua. Di beberapa kesempatan juga mengatakan, saya sudah tidak punya beban politik sehingga saya akan berani. Nah menurut Pak Jekah kira-kira... Saya yakin Pak Jokowi ya berani itu. Dulu juga waktu itu awal pemerintahan November 2014, kita lain-lain juga BBM kan? Iya betul. Apakah sekarang masih perlu itu? Masih. Karena subsidi kita sekarang lebih 200 triliun. Masih ya? Masih. Berapa angka yang ideal? Sehingga anggaran pembangunan kita, anggaran itu hanya di atas 100. Jadi lebih banyak biaya subsidi energi dibanding dengan biaya pembangunan lainnya. Mestinya berapa nih? Tidak apa itu, sinkron itu. Tidak bukan suatu tanda-tanda yang baik. Mestinya subsidi itu diangka berapa sih Pak? Ya tergantung besaran anggaranya. Kalau sekarang itu mungkin subsidi secara keseluruhan, ya kalau 150 T itu juga cukup baik. Masuk akal ya? Nah Pak Jika kan di beberapa kesempatan juga tidak segan untuk bicara terbuka, bahkan berbeda pendapat dengan Pak Jokowi. Atau publik menganggap berbeda pendapat, bahkan berbeda pilihan. Kenapa Pak Jika? Ya, ya setiap kita mempunyai pilihan-pilihan, keyakinan pilihan yang baik. Tapi juga punya manfaat. Ya dulu mungkin cuma dimaksud, itu waktu pemilihan gubernur DKI. Nah misalnya. Saya berbeda Pak Jokowi, dan itu punya efek baik. Tidak ada soal ya? Tidak ada soal, semua nyaman. Dan itu tidak mempengaruhi, apa misalnya, kinerja dan di pemerintahan? Tidak ada. Tidak ada ya? Termasuk ketika men-challenge untuk pemilihan presiden, Pak Jika juga all out ya? Ya, ya, ya. Mendukung Pak Jokowi. Iya, saya termasuk tim, walaupun pembina, yang memberikan nasihat-nasihat kepada TKN ya. Nah, sekarang kan Pak Jika tentu punya lingkungan yang punya harapan lah ya. Punya harapan untuk kabinet mendatang. Apa harapan yang paling utama Pak Jika perlu sampaikan kepada presiden dan wakil presiden tersebut? Ya, pertama kabinet itu yang terdiri daripada menteri-menteri harus dipilih yang mampu bekerja dan mengetahui kerjanya, bidangnya. Itu harus semua. Ya, ikan itu dimaksud kabinet kerja yang profesional. Walaupun juga tentu kombinasi antara menteri dari partai dan menteri yang di luar partai yang dianggap lebih profesional. Walaupun juga kenyataannya juga menteri dari partai banyak profesional juga, banyak ahli-ahli juga. Tentu dipilih dari ahli-ahli. Kedua, tentu kita harus cepat mengatasi masalah-masalah yang bisa menghadang masa datang seperti masalah kembali lagi, masalah ekonomi dan ada pengaturan-pengaturan yang baik. Jadi dua hal itu ya, dua hal itu menjadi concern utama Pak Jika. Kalau terkait dengan isu-isu tentang radikalisme, kemudian ya dan sejenisnya lah. Di mana-mana radikalisme itu ada, cuma ada dua hal. Radikalisme dalam berpikir itu tidak soal ya, kita tidak bisa kontrol pikiran orang. Yang kedua, yang salah kalau dia bertindak. Karena dia radikal maka dia menjadi teroris. Nah itu yang keliru kan, tapi kalau cara berpikir yang saja berbeda ya tidak ada soal. Nah Pak Jika kan nanti akan aktif, termasuk diantaranya adalah Dewan Masjid dan seterusnya. Apa langkah untuk mengatasi sikap-sikap yang cenderung ekstrim gitu? Ya, ini memang bukan pekerjaan yang muda, karena masjid di Indonesia itu hampir sejuta ya, masjid yang usaha. Betul. Jadi, dalam constraint itu tentunya kita selalu mengadakan pendidikan-pendidikan membalik. Dan para ini agar berpikir kedamaian dan wasatia, kemoderasi, berpikir yang moderasi, tidak radikal seperti itu. Kita berusaha seperti itu, disamping melayani masyarakat, umat yang baik agar ibadahnya lebih baik. Jadi, proses kalau bentuk deradikalisasi yang selama ini dilakukan efektif nggak sih Pak? Ya, ada berhasil, ada yang tidak. Buktinya, kalau kita lihat daripada efeknya kan radikalisasi maksudnya ujungnya ke teroris, artinya bertindak keras. Kita, alhamdulillah berkurang dari tahun ke tahun. Artinya, sudah kalau dulu teroris itu dapat dipersonifikasikan dalam bentuk bom-bom atau bom budidiri, kita tahu semua akhir-akhir ini sudah sangat berkurang dan makin banyak, tapi banyak orang ditangkap berarti polisi juga efektif untuk mendeteksi dan dapat menahan atau menangkap orang-orang yang bertindak sebagai teroris itu. Nah, Pak JK kan dikenal sebagai orang yang sangat dekat lah, representasi dari kelompok, ya katakanlah muslim di Indonesia. Sebagai representasi dari kelompok-kelompokan muslim, meskipun ini tentu saja pembagian yang kadang-kadang terlalu simplikasi, terlalu penyederhanaan. Nah, pesan Pak JK juga untuk kaum muslim, ini yang paling penting apa? Jangan lupa, penduduk Indonesia 88 persen muslim. Jadi, mayoritas, sangat mayoritas. Tentu secara keseluruhan, ajaran Islam di Indonesia itu sangat moderat. Sebagian besar, ya. Sebagian besar, ya. Bahwa ada beberapa kelompok kecil yang reka, sangat tidak mewakili kelompok yang besar ini. Tidak mewakili. Yang kelompok yang sangat kecil ini, saya katakan sangat kecil. Karena dibanding dengan penduduk Islam di Indonesia kira-kira 225 juta. Ya. Terus 230 juta, itu kalau hanya bilangan 100 orang atau 1000 orang, itu kan 0,0 per mil. Jadi, bukanlah suatu jumlah yang besar. Dan kita berterima kasih kepada kepolisian, BNP, PT yang dapat mengatasi hal. Jadi, format yang paling ini adalah merangkul mereka atau seperti apa? Ini di samping dakwa atau pengajian yang lebih baik. Sekarang marah pengajian-pengajian yang baik karena itu, moderat. Itu juga sangat. Walaupun juga ada pengajian-pengajian yang radikal. Tapi selama dia tidak bertindak sebagai teroris, ya kan. Cara berpikir kan tidak bisa, sekali lagi tidak bisa dikontrol kan. Tapi kalau mereka misalnya mengatakan, sering menuding pemerintah mengkriminalisasi ulama dan sebagainya. Sampai ada kemudian tokoh yang harus pergi ke Arab Saudi, gitu kan. Lalu kemudian Habib Rizik untuk susah pulang. Apakah hal-hal seperti ini juga sebetulnya biasa saja? Ya, tentu ini harus diselesaikan dengan baik. Karena Habib Rizik itu, dia pergi karena mungkin menghindari tuturan hukum yang bisa, yang dianggap banyak pihak juga itu berlebihan, kasus-kasus, foto-foto itu kan. Chatting. Chatting. Itu tergantung siapa yang membuat itu kan. Siapa yang mengedarkan itu. Yang dalam undang-undang IT kan, yang mengedarkan dan yang membuat kan. Yang mestinya dihukum. Yang mengedarkan, saya yakin bukan dia kan. Siapa yang mengedarkan itu. Jadi didudukkan pada persoalannya, itu akan bisa menyelesaikan persoalan. Nah, sebetulnya kalau Habib Rizik ingin pulang, itu hal-hal yang wajar. Tidak ada orang Indonesia, warga Indonesia yang dicekal pulang. Yang ada dicekal pergi. Jadi boleh sebetulnya. Selama Anda punya paspor dan pergi, malah tidak ada paspor pun, dibikinkan pastor sementara di luar negeri untuk pulang. Jadi tidak sama sekali, saya belum pernah dengar ada orang Indonesia dilarang pulang. Yang tidak boleh itu dicekal pergi. Kalau ada perkara disebut ada misi menghalang-halangi, tidak betul itu ya? Tidak betul. Jadi silahkan pulang sebetulnya, tetapi selesaikan secara prosedural. Iya. Nah, ini sekarang ini terakhir Pak Jekah. Pak Jekah kan pasti keluarga sudah menanti nih nanti. Apa nih, sehari setelah pelantikan, mau piknik atau mau istirahat? Istirahat dulu. Istirahat dulu, ya mungkin cari tempat yang enak untuk istirahatku perlu cucu-cucu. Kemudian setelah itu ya kembali kegiatan-kegiatan seperti saya katakan tadi. Sosial, keagamaan, pendidikan, dan itu juga memberikan sharing pengalaman dengan masyarakat. Tidak apa di kampus atau di mana-mana. Kiprah politik mungkin? Tidak. Tidak ya? Tidak, tidak terlalu ini. Baik, semudah-mudahan Pak. Sudah lewat. Sudah lewat ya? Sudah kan sesuai mencapai puncak Ketua Partai, sudah aktif di pemerintahan secara politik, cukup lah. Cukup ya? Beri kesempatan mudah-mudahan. Oke, baik. Terima kasih Pak Jekah. Mudah-mudahan Pak Jekah senantiasa diberi kesehatan, sehingga terus bisa berkiprah untuk bangsa ini, dan memberikan kebaikan kepada manusia. Insya Allah, insya Allah. Baik, terima kasih Sobat Medcom. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kami di Youtube Medcom ID, dan juga di Facebook Medcom ID. Saya Abdul Kohar, mohon pamit. Sampai jumpa.